Baik, sementara itu pemirsa dimulainya tahun ajaran baru juga berdampak pada peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Jalanan yang selama masa libur sekolah terasa lebih lengang, kini kembali padat. Kebajetan telah lama menjadi wajah Ibu Kota, namun selama masa libur sekolah setidaknya volume kendaraan mengalami penurunan. Kini memasuki tahun ajaran baru di mana para siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, ternyata berdampak pada peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan. Kondisi arus lalu lintas Senin pagi di Ibu Kota pun kembali pada tingkatan padat. Di ruas jalan Sudirman, Cekerta Pusat misal, ribuan kendaraan melintas padat meraya pada pagi hari jelang jam masuk kantor dan jam sekolah. Di kawasan Didi, kondisi kemacetan diperparah dengan adanya sejumlah proyek pembangunan trotoar dan infrastruktur lain yang dipersiapkan Pemprov DKI Cekerta jelang gelaran ASEAN Games 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan I News telaporkan.